Intro Terima kasih anam asistia bersama kami dalam Info 7 Malaraya Memberikan perlindungan untuk anak di bawah 8 tahun dari bahaya penyakit polio Dinas Kesehatan Kota Batu melaksanakan kegiatan supekan imunisasi nasional polio Dan diharapkan dengan kegiatan ini akan mengoptimalkan imunisasi Dalam mencegah anak-anak di Kota Batu terjangkit penyakit polio Mengingat di Indonesia telah ditemukan kasus polio tepatnya di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah Sehubungan dengan telah ditemukannya kasus polio di Indonesia tepatnya di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menginstruksikan untuk memastikan seluruh anak usia 0 Sampai 7 tahun di seluruh wilayah provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Memperoleh 2 dosis imunisasi polio tetes tambahan Pada kegiatan supekan imunisasi nasional atau supin polio Di Kota Batu sendiri hari pertama supin polio dilaksanakan serentak pada tanggal 15 Januari sampai 20 Januari 2024 Dan dimulai di 5 pos Antara lain di pos sendu, sekolah dasar, dan taman kanak-kanak Salah satunya yaitu di SDN di Kecamatan Bumihaji Pertempat di salah satu ruang kelas pelaksanaan imunisasi polio ini diikuti sekitar 39 anak kelas 1 dan 2 yang usianya belum genap 8 tahun Para siswa ini tampak antusias mengikuti kegiatan imunisasi ini karena vaksin yang diberikan dalam bentuk tetes bukan suntik Tidak hanya itu, para siswa pun akan mendapatkan snek dan balon yang diberikan setelah imunisasi Kepala Puskesmas Bumihaji Dr. Kartini Kristalina menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan supin ini adalah Agar siswa memperoleh kegebalan terhadap penyakit polio yang dapat menyebar melalui infeksi virus Tentunya langkah ini diharapkan dapat memutuskan penyebaran penyakit polio di Indonesia, khususnya di Kota Batu Kegiatan vaksinasi polio ini dilaksanakan dua kali putaran Yaitu putaran pertama pada tanggal 15-21 Januari 2024 Dan putaran kedua yang di tanggal 19-25 Februari 2024 Vaksinasi polio ini bisa didapatkan di pos imunisasi seperti di Puskesmas, Posyandu, Polines, Paut, TK, SD, MI, dan lainnya Kegiatan hari ini adalah supin polio yang dilakukan serentak se-Kota Batu Karena polio ini sebenarnya Indonesia harus sudah bebas polio Cuma dikarenakan ada kejadian polio yang ada di Jawa Timur dan Jawa Jakarta Akhirnya kita melakukan pencegahan untuk tidak terjadi penyebaran daripada polio Alhamdulillah mereka senang semuanya Karena ini adalah diberikan tidak secara suntik ya Jadi diberikan secara tetes, hanya dua tetes saja Jadi anak-anak tidak merasa takut, bahkan mereka senang Iwan Ikmawan melaporkan